Sebelum nonton video ini, Wowo pengen kasih tahu cara mendapatkan uang untuk beli iPhone baru dari aplikasi TikTok. Makanya, jangan skip video ini ya, agar kalian bisa membeli iPhone baru dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang setiap kalian mengundang teman di TikTok, TikTok akan memberikan uang hingga Rp1.000 untuk satu orang yang pasti kalian undang. Jadi, semisal teman-teman bisa mengundang 10 orang, maka kalian akan dapat bonus Rp1.000.000. Nah, ini caranya untuk ikut event ini. Yang pertama, download aplikasi TikTok di HP kamu. Yang kedua, buka menu profil. Klik icon coin, lalu masukkan kode undangan yang ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, kode undangannya yang ini. Kalau kalian tidak memasukkan kode undangan ini, kalian tidak akan mendapatkan bonus dari TikTok. Kode undangannya, Wowo tulis di deskripsi dan kolom komentar. Dan kalian tinggal salin aja. Dan jangan lupa, bagikan kode undangan yang kalian punya ke teman-teman kalian. Ajak juga untuk install TikTok. Arahkan mereka untuk memasukkan kode undangan yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga dapat bonus dari TikTok. Asik kan? Cara penarikan uangnya, di sini ada beberapa pilihan loh teman-teman. Kalian tinggal tambahkan penghasilan, jadi nanti langsung masuk ke dana. Segampang itu kan? Nah teman-teman, karena sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia, TikTok akan memberikan banyak uang mulai tanggal 13 sampai 20 Agustus 2021. Caranya cukup ikutan challenge dengan hashtag berjuang berkreasi. Dan juga bakal ada efek dan stiker khusus kemerdekaan loh teman-teman. Baru yang kedua, join live streaming khusus hari kemerdekaan ya teman-teman. Jangan lupa diingat tanggalnya ya, tanggal 13 sampai 20 Agustus 2021. Ayo download TikTok. Sebelum nonton video ini, ayo subscribe. Gratis kok, makasih. Teman-teman di kota Wowo lagi musim banget bermain layang-layang. Dan sore ini, Wowo, Komarujil, Purwanto, dan teman-teman yang lain gak mau ketinggalan dong. Kami bermain layang-layang. Karena Wowo adalah siswa Indigo, maka layang-layang Wowo bentuknya pocong. Ayo Cong, naik yang tinggi Cong. Nah, karena aku lagi bucin, layang-layangku bentuknya cinta. K, love M, Komarujil, cinta maesaro. Ya kan, dek? Ayo cinta, terbayang tinggi sampai ke pelaminan. Wah, rame sekali yang bermain layang-layang. Aku mau ikut, ah. Karena aku siswa terkaya, layanganku bentuk uang gak tuh? Tuh, lihat. Aduh, miskin-miskin banget layangan lainnya. Gak pantas dekat sama layanganku. Aku akan habisi satu-satu. Kenapa layang-layang bentuk uang itu terus mendekati layangan Wowo ya? Itu, pasti layangan bentuk pocong. Punyanya Wowo. Hmm, akan aku kerjain. Aku kan punya senjata rahasia. Gak ada yang tahu. Wah, layangannya bentuk uang itu kayaknya ngajak beradu deh. Hmm, putus. Wah, waduh. Wowo teh kalah. Wah. Hahaha, aku menang. Syukurin putus. Layangan Wowo terbang. Tuh, Gusti. Hahaha, pasti Wowo lagi nangis-nangis tuh. Dia kan gak mampu beli layangan lagi. Selanjutnya, giliran koma rucil. Hahaha. Wowo harus mengejarnya. Hah, itu kan layangan terakhir Wowo. Aduh, kalau mama tahu layangan Wowo putus lagi, pasti memakan marah. Hmm, serem. Hah, lihat dek. Layangan yang pocong udah kalah sama layangan yang bentuknya uang. Wah, pasti yang main bentuk uang orangnya kaya. Layang-layang, berhenti dong. Udah jauh banget nih. Kok gak turun-turun? Oh, come on. Aduh, Gusti. Malah masuk ke stasiun tua. Layang, layang-layang. Kayaknya di sekitar sini deh. Mana ya? Aduh. Duh. Kok gak ada? Wowo teh gak berani pulang? Nanti kalau mama tanya layangannya mana? Hmm, ku jawab apa? Loh, itu teh siapa? Aduh, serem banget. Kayak gendong pocong. Jangan-jangan dia teh hantu. Jangan takut. Bapak bukan hantu. Kamu sedang mencari layang-layangmu ini ya, nak. Ini, Bapak temukan. Alhamdulillah. Wowo kirain teh hantu. Iya, Pak. Itu layang-layang Wowo. Kamu kelihatan capek sekali mengajar layang-layangmu. Ayo, kita duduk di sana dulu. Iya, Pak. Wowo teh capek dan harus. Nama kamu siapa? Nama abdi teh, Wowo, Pak. Kalau Bapak, namanya siapa? Panggil saja. Saya, Pak Dudi. Nama lengkap saya? Dudi, Dudi, Dam, Dam, Dudi, Dudi, Dam. Dudi, Dudi, Dam, Dam, Dudi, Dudi, Dam. Wah, kamu makannya apa? Dudi, Dudi, Dam, Dam, Dudi, Dam, Dudi, Dam, Dam, Dudi, Dam, Dudi. Teman-teman, jawab ya. Kalian makannya teh apa? Kalau wowo tempe? Pak Dudi, Pak Dudi di sini ngapain? Kan stasiun ini udah gak beroperasi lagi. Bapak bertugas di sini, nak. Menjaga stasiun ini Walaupun sudah tidak beroperasi Tetapi semuanya kan aset negara Nah Bapak yang suruh menjaganya Wah Pak Dudi teh keren Hebat Ngomong-ngomong Bapak pernah gak Pak Mengalami kejadian horror Ketika menjaga stasiun ini Hmm kejadian horror ya Ya banyak sekali nak Kau mau dengar Iya Pak Dudi Oh teh kepo Sekalian mau istirahat sepentar disini Cerita ya Pak Baiklah dengarkan baik-baik Kejadian ini Waktu Bapak masih muda nak Waktu itu Bapak seperti biasa Menjaga stasiun ini Tugas Bapak Selain menjaga kebersihan stasiun ini Juga memastikan Kereta yang lewat Tepat waktu Pada jadwalnya Setelah kereta terakhir pada jadwal yang tertera lewat Bapak mulai menjalankan tugas selanjutnya Yaitu Memeriksa Keadaan real kereta api Wah kenapa diperiksa Pak Berarti Bapak jalan ya Ya harus diperiksa nak Mengingat Stasiun ini Kan dekat dengan hutan Siapa tahu Ada pohon yang tumbang Yang bisa Membahayakan Kereta pada esok harinya Selain itu Mengingat Kereta api ini Melewati hutan Siapa tahu Ada binatang yang menyebrang Atau binatang yang tetap Kereta api Sehingga bangkainya Masih ada di real kereta api itu nak Nah Bapak bertugas untuk membersihkannya Sekaligus Menguburkan Bangkai binatang itu Masya Allah Kerjaan Pak Dudi Mulia pisan Jarang banget tuh Pak Ada yang tahu Kerjaan seorang penjaga kereta api Seperti ini Keren Pak Terima kasih nak Wowo Memang itu Sudah menjadi tugas Dan kewajiban Bapak Ada lagi nak Tugas Bapak Yang memerlukan Ketelitian yang tinggi Bapak harus memeriksa Apakah sambungan Mur Baut Antarel Ada yang lepas Kalau ada yang terlepas Bapak bertugas Untuk membetulukannya Karena itu Bisa berbahaya Untuk kereta yang akan lewat Jadwal keesokan harinya Makanya nak Wowo Kamu Jangan suka bermain Dila kereta api ya Seperti menaruh batu Ataupun Menaruh kayu Di pantalan kereta api Karena itu berbahaya nak Iya pak Terus Cerita horornya Mana Pak Dudi Buruan Ini cerita horornya Malam itu Suasana Sepi Bangede Bapak Berjalan Sampai di ujung Tempat tugas Bapak Kira-kira Empat kilometer Dari stasiun Yang Bapak jaga Dan Bapak Sudah memastikan Kalau tidak ada lagi Keretanya akan lewat Tapi Tiba-tiba Bapak melihat Ada sinar kereta Dari dalam terowongan Kok Ada kereta Yang lewat Ya Apa aku Salah baca Jadwal Atau mungkin Kereta itu Kereta tambahan Malam ini Saat Kereta itu Melewati Di depan Bapak Bapak Melihat Penumpangnya Penuh Bangede Bapak Langsung Berpikir Mungkin Itu kereta tambahan Yang akan berhenti Di stasiun Yang Bapak jaga Maka Tanpa pikir panjang Bapak Langsung Mengejar Kereta itu Dengan Sekuat tenaga Bapak Terus Mengejar Kereta itu Dek Siapa Tahu Mau berhenti Di stasiun Yang Bapak jaga Ya stasiun Ini Wah Seru Banget Terus Gimana Pak Ceritanya Itu Kereta tambahan Atau Gimana Ternyata Benar Dukaan Bapak Dek Kereta itu Berhenti Di stasiun Ini Yang Bapak Heran Kereta itu Kan berhenti Di stasiun Ini Tetapi Tidak ada Satupun Penumpang Yang turun Bapak Memutuskan Untuk Menemui Dek Sinis Dek Sinis Mas Mas Sinis Maksud Bapak Iya Mas Sinis Dek Akhirnya Bapak Memutuskan Untuk Masuk Ke gerbong Itu Di dalamnya Penuh Banget Dengan Penumpang Tapi Yang Bapak Heran Semua Penumpang Yang ada Dalam Itu Berbaju Putih Dan Mereka Diam Aja Saat Bapak Terhiran Heran Dengan Keadaan Dalam Gerbong Itu Tiba Tiba Lentera Yang Bapak Bawa Padam Dek Oh No Di saat Itulah Bapak Merasa Sangat Dingin Dan Tiba Tiba Tercium Bahu Aroma Yang Gosong Seperti Daging Terbakar Gitu Dek Wah Bau Apa Pak Oh Jadi Merinding Tiba Tiba Penumpang Yang ada Disitu Berteriak Semuanya Mereka Seperti Kepanasan Bahkan Di kursi Lain Bapak Melihat Seorang Ibu Dan Dua Anaknya Yang Gosong Terpanggang Dek Baunya Sangat Menyengat Tolong Tolong Aku Aku kehilangan Anggota tubuhku Tolong Aku Pak Tolong Aku Tolong Aku Aku Kepanasan Pai Wah Hantu Hantu Kereta berhantu Tolong 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 Buka Buka Tolong Aku Diteror Hantu Tolong Tolong Buka Tolong Aku Aku Kehilangan Anggota tubuhku Tolong Aku Pak Tolong Aku Tolong Buka Buka Tolong Tolong Dan Akhirnya Bapak Pingsan Dek Ternyata Mau main Kesini Lagi Pak Nanti Ceritakan Kalaman Horor Bapak Lagi Iya Yaudah Pak Wawo pulang Dulu Assalamualaikum Pak Dudi Wa 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 Enggak Terasa Udah Hampir Mahrib Mamah Pasti Marah Kalau Wawo pulang Wawo Tolong Kami Wawo Wawo Aduh Gusti Itu Apa Di Adapan Wawo Wawo Tolong Kami Wawo Kami Tercebur Empang Hah Apa Mungkin Itu Makhluk Yang Ada Di Reta Api Tadi Wawo Kok Diem Aja Tolong Kami Wawo Kami Basah Semua Wawo Iya Mereka Kayaknya Hantu Kereta Api Itu Soalnya Mukanya Gak Kelihatan Lebih Baik Wawo Lari Dasar Sahabat Lujnut Gak Bantuin Balah Kabur Kamu Sipur Katanya Siswa Terkaya Layanganmu Putus Minta Dikejar Jadi Kita Cepur Kan Kita Ke Kolam Mama Ada Hantu Maha Wawo Takut Kejauh Kejauh Mimpimu Itu Menjadi Suatu Kenyataan Dan Luarlah Dunia Tersebut Malik Kekuatan Altyazı 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3